Intro Sempurasun Barayan TV, ketemu lagi bersama saya Kisibil Kis di acara Panorama Di episode kali ini saya ingin mengajak Baraya untuk berkunjung ke salah satu kafe yang mengusung konsep untuk keluarga Tapi harganya terjangkau, tempatnya nyaman banget dan cocok deh untuk kamu yang ingin berkumpul, ngobrol barang-barang sama keluarga atau enggak teman-teman kamu Penasaran seperti apa liputan ya? Yuk kita lihat sama-sama Bandung memiliki beragam restoran atau tempat makan yang asik untuk kumpul bersama keluarga atau sahabat Salah satunya restoran yang satu ini Lokasinya dekat dengan Trans Studio Mall Bandung dan Pasar Buku Palasari Adu rasa masakan lokal dan mancanegara bisa kamu lakukan disini lho Baraya Intro Interiornya didominasi oleh warna-warna tanah seperti hitam, coklat, dan abu-abu Dinding dibiarkan memantulkan warna alami dari sini Berbagai macam lampu pun ditata untuk memberikan efek pencahayaan tertentu Meja-meja kayu coklat muda dengan dua bangku berhadapan dapat menampung maksimal empat orang pengunjung Salah satunya kita sudah enam bulan berdiri Saya seorang keluarga jadi dimana yang datang sini adalah pasang keluarga dan bersama anak-anaknya Di sini terdapat gambar-gambar bertambah seputar memasak dan makanan di dinding yang akan terlihat ketika baraya menaiki anak-anaknya Di lantai dasar misalnya, ada gambar frame pen berisi semacam tunisan Uniknya gambar ini dibuat hanya dengan cat kuti berlatar di minis men Sehingga tinggul kesan gambar yang seolah-olah dibuat hanya dengan kapur tulis saja Resto ini terbagi menjadi tiga lantai Ada lantai dasar dengan konsep cozy dan dihiasi dengan tanaman cantik yang juga dikelilingi dengan ornamen berbentuk murah Sedangkan di lantai dua, sebuah ruangan yang cukup artistik dengan stage yang didekor dengan desain yang khas Dan yang terakhir di lantai tiga, merupakan ruangan cukup luas dengan atap yang tinggi dan jendela terbuka Seperti soto Bandung, soto Betawi, bahkan tenor loin yang premium juga kita ada Sop buntut kita ada dan minuman juga kita beragam seperti kopi, soda dan milkshake gitu ada kita Menu makanan di sini adalah perpaduan antara western dan Indonesian food Ada sob buntut, soto, nasi timbal gepuk, soto betawi, tenderloin steak, grilled salmon, dan masih banyak lagi Dagingnya dikili dengan daging pilihan Terus kentangnya juga kita bikin sendiri Dagingnya dikili dengan daging pilihan Sama brokolinya Kita Apa ya Kita Tuangkan dengan saus morme Kita topping juga dengan keju Terus sausnya Kita pakai saus Barbecue Terus ini Oxtail Oxtailnya kita pakai oxtail yang memang pilihan Pakenya ke ring oxtail Terus dengan cara pembuatannya Diboil dengan suhu yang memang sangat bila biar lebih keluar si aroma dari oxtailnya itu sendiri Dan kempukannya tergamin Mungkin di sini kletingannya terdiri dari Binting, nasi, sama sampal Nah Ini namanya Capuccino Alas Sauti Perbedaannya kopinya pakai sinamon, terus jenis kopinya pakai rose green, pakai emang layang, pandayan, sama pengalengan. Identik sama rasanya ke coklat-coklatan, lebih ke drake coklat. Ada dua jenis untuk makanan, kita ada Western, kita itu ada Salmon. Kenapa Salmon? Karena kita dapat secara fresh dari Norwegia, jadi kita dalam keadaan chill di situ, dan saat datang ke sini masih dalam kadar segar baru dua hari dari Norwegia. Terus untuk makanan indonesianya, kita juga ada sop buntut, dimana itu emang jadi favorit para konsumen selama ada di Saute. Untuk minuman sendiri, kita untuk kopi, kita ada cappuccino ala Saute, yang dimana itu cappuccino 60 ml espresso, kita tambah taburan sinaman. Maupun weekday dan weekend, kita dari jam 10 sampai jam 10 malam juga. 15 sampai Rp70.000. Kalau misalnya Saute itu tempatnya enak, bagus juga boleh foto-foto, terus untuk harga-harga ini juga worth it banget. Kozi yang mengagetkan ya, sebetulnya kita tadi agak-agak underdog, ternyata makanannya wena-wena tenan. Harganya juga so-so, jadi worth it lah kalau kita mau bikin acara-acara di sini. Resto ini juga selain cocok untuk kumpul keluarga, juga cocok untuk kamu yang ingin buat acara seperti ulang tahun dan arisan. Ada paket-paketnya juga lho. Terima kasih telah menonton!